Ya baik, selamat siang Tribuners Saya sekarang berada di Simpang 4, Pelosok Kerep Kota Mlitar Ini arah menuju ke Terminal Patria Mlitar Ya ini kemarin sore ada peristiwa Jalan di Simpang 4, Pelosok Kerep Ini ambles, ini muncul lubang lumayan lebar Dan kondisinya dalam Nah ini muncul lubang, ini tiba-tiba ambles muncul lubang Dan ternyata ini lubang untuk jaringan fiber optiknya milik Telkom Ini kondisinya Ya di dalam memang ada kabel-kabel atau jaringan kabel Nah ini kemarin sore ambles Terus hari ini rencananya dari Telkom proses perbaikan Jadi untuk sementara memang diberi tanda Ini ada bagian dari Binas Perhubungan Kota Mlitar Dan juga dikasih tanda yang agar kendaraan yang dari timur ke selatan Di Pelosok Kerep ini tidak terperosok ke lubang Ini dari Telkom sudah melakukan pengecekan dan rencananya akan menutup kembali lubang fiber Jadi memang tadi menjelaskan dari pekerja yang akan melakukan perbaikan ini Dulu sebenarnya posisi lubang fiber optik ini untuk Telkom ini berada di pinggir Positinya di pinggir Tapi kemarin setelah ada proyek pelebaran jalan ya di Simpang 4 Koso Kerep ini Akhirnya posisi lubang ini berada di tengah Akhirnya di tengah jalan Dan itu dilewati kendaraan-kendaraan bermuatan berat Karena ini galur provinsi Dan memang banyak dilewati kendaraan berat Akhirnya tidak kuat untuk penutupnya dan ambles Jadi nanti rencana akan ditutup lagi dengan beton Dan diberi tataan atau tempat untuk beton itu lebih kuat Ini masih proses untuk pembuatan penutupnya Jadi memang arus rauh lintas sedikit terganggu Karena akhirnya menyempit untuk jalan Karena diberi tanda Nah ini Ini dulu memang posisinya di pinggir Ini ada bangunan rumah Terus ada pelebaran untuk Pas posisi menikung ini dilebarkan Akhirnya posisi fiber itu yang awalnya di pinggir Akhirnya berubah di tengah dan dilewati kendaraan Jadi ini kondisinya Kemarin dari DPUPR juga sudah ngecek ke lokasi Dan memastikan bahwa itu Lubang yang muncul itu merupakan lubang Jaringan fiber optiknya telekom Dan sudah koordinasi dengan telekom Dan telekom akan melakukan perbaikan Ya kemarin sempat Warga kaget juga Tiba-tiba muncul Lubang di tengah jalan Tempatnya di Perempatan Klosok Kerb ini Ini sekitar Satu meteran diameter Dan dalam posisinya Akan segera diperbaiki Oleh telekom Selaku pemilik Cyber optik Nah ini suasana di Sipang Empat Klosok Kerb Memang lumayan padat Dalamnya Karena ini jalur provinsi Ini cuaca masih serimis Di Kota Militar Di pagi tadi Sempat hijau Lumayan beras Nah ini diberi tanda Agar kendaraan yang melintas Tidak terperosok Lubang yang ada di Perempatan Klosok Kerb Ya mungkin kemarin itu Ambro karena Terus dilewati Kendaraan Bermuatan berat Akhirnya penutup Lubang ini Tidak kuat Dan ambles Sehingga muncul Lubang Di tengah Perempatan Klosok Kerb Baik Sementara itu Laporan saya dari Kota Militar Selamat siang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton